Larangan WNA masuk ke Indonesia tidak akan banyak berpengaruh pada pariwisata di Sumatera Utara. Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, selagi menunggu vaksin dan pembangunan sektor kesehatan, pihaknya akan mempersiapkan event Nusantara yang berbasis olahraga di Danau Toba. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Sumatera Utara, Ivan Batubara, menilai Sumatera Utara berbeda dengan daerah tujuan wisata lain seperti Bali. Pelarangan WNA masuk ke Indonesia tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi pelaku pariwisata di Sumatera Utara. Karena selama ini pariwisata Sumatera Utara masih didominasi oleh wisatawan domestik. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurut Sandi, wisata Danau Toba tidak terlalu terpengaruh dengan larangan WNA ke Indonesia. Untuk meningkatkan wisata Danau Toba, Sandi sedang mempersiapkan event Nusantara yang berbasis olahraga air. Sandi juga akan membenahi infrastruktur di Danau Toba untuk menambah kenyamanan wisatawan. Akhirnya kalau Sumatera Utara itu tidak terlalu terpengaruh ya. Bali mungkin akan lebih jauh penurunannya. Kalau Sumatera Utara itu dari yang kita lihat data yang ada, itu wisatawan lokal yang kita menunjukkan pada Danau Toba. Bahwa di 2021 selagi menunggu vaksin dan kesiapan sektor kesehatan, kita bisa menciptakan event-event untuk wisatawan Nusantara. Event-event itu bisa berkaitan dengan sports tourism atau wisata-wisata berbasis olahraga.